Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya atas nama Sahman Dari mana Pak? Jiken Desa Dalam Tengah, Kecamatan Terada, Kabupaten Lombok Timur Terima kasih kepada Pemda Yang telah memulangkan kami semua Dan bagi teman-teman yang ingin masuk ke Luar negeri atau ke Malaysia Dengan cara ilegal Kalau bisa, jangan Soalnya taruhan nyawa Untung kami-kami yang masih hidup Bisa selamat Untung aja ada yang menyelamatkan Kalau tidak, hanyutlah kita semua Karena Bagaimana situasinya pas Kerenologi Mau masuk ke Ke Malaysia Karena kerenologi yang saya alami Kita dipaksa Untuk naiki boot yang kecil Dengan kapasitas muatannya tidak sesuai Akhirnya kita disana Bertumpuk gitu Jadi boot yang kecil itu Hampir tidak mampu untuk menampung kita semua Berapa orang di boot itu semuanya? 32 lah kurang lebih Sama awak kapalnya Boatnya kecil? Iya Muatan kurang lebih lah 10 atau 15 orang Nah setelah disana Mesin boot yang tidak Pakai itu Kena Balokan kayu disana Akhirnya Tidak bisa hidup Nah Itu sekitar berapa menit setelah Kurang lebih lah setengah jam Setengah jam Berarti di tengah laut Nah setelah itu Memang sempat itu Awak kapalnya itu minta bantuan Ke boot lain Memang datang boot lain Tapi boot yang pertama sudah tenggelam Ditambah lagi boot penolong itu Tenggelam juga Akhirnya kita itu terapung-apung semua Di atas air itu Bagi orang Bagi teman-teman yang tidak bisa Berenang Atau tidak ada alat pelampungnya Otomatis mati sudah Berapa lama? Sambal berapa jam? Kurang lebih lah 30 menit Atau setengah jam Baru ada pertolongan Baru ada pertolongan Itu pertolongan itu dari siapa? Pertolongan itu datangnya dari layan Memang kita lihat itu Sampan layan itu Memang ada lagi pasang jaring dia Akhirnya dia mau mendekati Tapi tidak berani dia naikkan kita Nelayan mana? Nelayan Indonesia? Iya Nelayan Indonesia? Di wilayah Indonesia Di Kepulauan Putri gitu Di Kepulauan Putri Kita berangkat dari Perairan Nungse Nungse gitu Berarti setelah nelayan Pakai kapal nelayan Pakai kapal nelayan itu sudah Ya tapi ini kapal nelayan yang ada di sana Manggil lagi Akhirnya kapal nelayan yang bantu kita itu dua Nah setelah Sampan nelayan juga? Nah setelah itu Ditaruh lah di sampan nelayan yang pertama Bagi teman-teman yang sempat di Tarik yang masih hidup Nah saya yang berlima itu terakhir Saya langsung ditaruh di tepi pantai waktu itu Nah teman-teman itu masih ngapung dia Di atas Di atas Laut ya Nggak di atas sampan Nelayan itu Sementara Bantuan Lanel Batam itu belum datang waktu itu Angkatan lautnya kan Yang akan membantu kita Sudah tahu yang tiga itu Teman Sida yang tiga ketika Yang hilang Nah teman Atau keponakan satu Yang belum ketemu itu Atas nama Mawardi Dan yang dua lagi Tetangga lah gitu Atas nama Wirnan Sempat sudah cari dalam Sama Sumiati Ya memang sempat waktu itu tenggelam Saya tarik lengannya Keponakan saya itu Tapi pas saya di belakang Ditinggelamkan sama orang-orang gitu Akhirnya saya lepas Setelah bangun Udah nggak ada itu Keponakan saya Akhirnya Saya Cari Aman lah gitu Untuk menghindari Kerumunan lah Akhirnya sempat saya lihat itu Istri Kawan itu Sempat juga saya bantu Dengan mengangkat lengannya itu Kasih dan napas Tapi saya di belakang Lagi ditenggelamkan sama orang-orang Saya yang dibikin Jadi pelampung waktu itu Terakhir Pak Sahman Kenapa Sida memilih Akhirnya Kemalasia Menggunakan jalur Yang tidak resmi Memang kita tahu Jalur ilegal itu memang salah Tapi karena Faktor ekonomi Yang terutama Utang banyak Untuk kebutuhan anak-anak sekolah Karena waktu itu kan Pemerintah belum membuka Apa namanya Negara tujuan belum buka Belum buka waktu itu Memang pakai paspor juga mahal Paspor pelancong memang mahal Akhirnya kita nekat lah Melalui ilegal itu Untuk apa Untuk melunasi hutang terutama Cuman itu Tapi himbauan bagi Kawan-kawan yang mau masuk Secara ilegal Kalau bisa jangan Soal Nyawalah taruhannya Itu